Jika kalian sampai di satu titik dimana kalian bakal bilang Dior Sauvage atau Blue The Channel tuh membosankan Video ini tuh adalah video yang paling tepat untuk kalian tonton sampai habis tentunya Oke guys, balik lagi sama gue Indofrax dan di video kali ini gue bakal kasih 6 parfum blue fragrance yang memiliki wangi yang unik atau berbeda dari Parfum-parfum blue yang lainnya Tapi pertama gue mau jelasin dulu yang mana gue gak bilang Dior Sauvage tuh gak enak Atau gue gak bilang Blue The Channel tuh gak enak Gak diregukan lagi kedua parfum tersebut adalah pioner parfum mass appealing compliment getter scent Yang ada di pasaran saat ini Dan karena kedua parfum tersebut, brand-brand lain tuh kayak gak mau ketinggalan Mereka tuh berlomo-lomo untuk merilis parfum dengan kategori blue fragrance Lo bisa dapetin contohnya di Versace Dillon Blue, Bulgari Aqua Atlantic, Salvatore Ferragamo Uomo Urban Veil Bahkan menurut gue Invictus pun adalah salah satu wangi yang masuk ke dalam kategori ini guys Yaitu blue fragrance Kecuali nih jika kalian baru mau masuk ke dalam dunia parfum Sasa aja jika kalian membeli salah satu parfum yang gue mention tadi Namun jika kalian adalah kolektor parfum atau kalian yang emang masih baru di dunia parfum Namun kalian udah memiliki 5 atau 10 koleksi dalam lemari parfum kalian Kalian tuh bakal berada di titik dimana Dior Sauvage atau Blue The Channel tuh Dan kawan-kawan yang gue udah disebutin tadi Itu tuh membosankan atau boring guys Dan itulah kenapa video ini gue buat Ini adalah video yang mana gue bakal tunjukin 6 buah parfum yang berkategori blue fragrance Yang memiliki wangi yang unik dan gak mirip dengan apa yang gue udah sebutin tadi So, bacotan gue udah terlalu gede guys Sekarang kita masuk ke dalam listnya Di nomor ke-6 gue punya parfum yang kalau kalian tanyain kalem Ya, dia tuh kalem Kalian bilang dia gak nyengat Ya, dia gak nyengat Kalian bisa bilang dia tuh versatile Ya, gue pikir dia tuh versatile banget Namanya blue fragrance pasti versatile Ya, ini adalah Golang Long Ideal Sports Opening dari parfum ini ketika lo semprotin Lo bakal dapetin chemical watery Yang menurut gue Ya, relaxing Watery akornya tuh saling berbagi tempat dengan yang namanya almond Dan juga lo bisa dapetin sedikit kesan dari narrowly Yang mana parfum ini tuh bakal membuat agak sedikit soapy Sehingga membuat parfum ini wajib untuk kalian coba Jika kalian pengen mendapatkan 1 atau 2 sentuhan yang berbeda dari blue fragrance Yang udah sangat mainstream saat ini Kalian wajib cobain parfum ini guys Gue jamin lo pasti bakal enjoy banget Dan untuk longevity-nya dia bertahan di kisaran 4-5 jam mentok Kalau gue pake parfum ini tuh gue pasti bakal banyakin di baju Di atas 10 spray, why not? Karena parfum ini tuh gak nyekrak sama sekali Dia tuh kalem banget guys Top banget Ya, dan di nomor ke-6 ada Golang Long Ideal Sports Dan sekarang kita masuk di nomor ke-5 Dan di nomor ke-5 ini Ini adalah parfum yang barusan gue bikin full review-nya Ya, ini adalah Colonia by Giorgio Armani Code Colonia Parfum ini tuh mengambil sedikit sentuhan berbeda dari Code The Original Dimana Star Ones-nya masih dipertahankan Dimana kalian masih bisa dapetin aroma kaas dari powderiness-nya Yang menurut gue sangat signature dengan namanya Armani Code Namun yang menjadi perbedaannya yaitu Ini tuh di opening-nya ditambahin sedikit dari perpaduan Citrus Bergamot Dan juga lo bakal dapetin aroma dari Amberwood Yang menurut gue sintetik Namun enak banget Intinya gini dah Jika kalian suka dengan Armani Code The Original Armani Code Profumo Kalian bakal dapetin parfum itu Versi lebih ramah dari kedua kakaknya tersebut Sehingga menjadikan parfum itu lebih versatile Bisa kalian pake siang maupun malam Untuk longevity sendiri ini tuh bagus banget di kulit gue Kalian bisa lihat sendiri video full review dari gue Untuk parfum ini disanya gue udah jelasin panjang lebar Dan gue bakal naik saja di nomor keempat Siapa diantara kalian yang ngefan dengan yang namanya Pacoraban One Million Lucky? Ya, di nomor keempat gue ini Gue punya satu blue fragrance Yang memiliki wangi yang vibe-nya mirip seperti Pacoraban One Million Lucky Namun bakal gue jelasin sebentar lagi Ini adalah Cancel Pro Ohm Aqua Ini tuh vibe-nya mirip banget dengan One Million Lucky Namun yang berbeda yaitu ini gak ada aroma manis dari madunya Sehingga menurut gue ini tuh parfum yang lebih versatile Lebih bisa kalian pake dengan mudah di siang hari Jika kalian adalah orang yang merasa top notch dari One Million Lucky tuh kemanisan Creamy, fresh, sweet at the same time Openingnya lo bisa dapetin hazelnut Lo bisa dapetin juga sedikit aroma dari watery accord Dan diperpedukan dengan tongka, sandalwood Keren banget guys Lo wajib cobain parfum ini Ini tuh versatile banget Terlebih untuk longevity-nya Wah guys, ini tuh panjang banget di kulit gue Swear Di kulit gue tuh ini bisa bertahan di kisaran 6, 7, bahkan 8 jam Easy Ketika gue pake di siang hari Baik dalam ruangan maupun panas-panasan Menurut gue ini tuh parfum yang keren banget Dan apalagi ini tuh parfum yang kurang untuk dibicarakan orang-orang Banyak yang ngepas parfum ini, gak beli Namun bagi gue Ini tuh rilisan yang menurut gue lebih mendapatkan angin segar dalam koleksi gue Daripada rilisan seperti contohnya No Offense Aqua Digio Profondo Bagi kalian yang bosen dengan namanya Sauvage, Blue Deschanel, Dylan Blue, Atlantic Kalian wajib cobain parfum ini guys Dijamin kalian bakal suka Dan sekarang kita next di nomor ketiga Dan di nomor ketiga ini Entah udah berapa kali gue nge-mention parfum ini guys Ini tuh parfum adalah salah satu koleksi yang udah gue lama banget simpennya Dan karena ini tuh udah bisa dikatakan susah untuk ditemuin Namun tetap gue masukin dalam list kali ini Karena mana tau ada seller yang bakal menjual lagi Lo hajib untuk langsung akusisi Ya ini adalah Cariol Atau Cariol Ya Cariol Home Sport Parfum ini adalah tipikal parfum yang harganya murah Oke Ini tuh full bubble-nya gue beli waktu itu 300 ribu Ya 300 ribu Namun Wangi dan performanya Gak bisa dipandang sebelah mata Wangi parfum ini tuh unik banget Lo gak bakal dapetin aroma parfum ini tuh di parfum yang lain Swear Gue udah explore berbagai macam parfum Dan gue gak bisa temuin satupun DNA Yang sama dengan parfum ini guys Ini tuh parfum yang perfection on the bottle menurut gue Dari segi value-nya Bang for the buck Di openingnya dari parfum ini Lo bisa dapetin a lot of spiciness Semacam seperti cardamom Sage Papri Ada sedikit aroma dari Insensi Di dry down Mid to dry down Yang membuat parfum ini tuh unik banget Jika kalian bosan dengan aroma blue fragrance yang gitu-gitu aja Gue tuh saranin lo untuk cobain parfum ini Longevity-nya sendiri ini tuh monster banget di kulit gue Hah no jokes Ini tuh bisa bertahan di atas 7 jam Untuk kategori parfum yang bergerak ke arah Spiciness Fresh Spiciness kayak gini Itulah sebabnya ini ada di nomor ketiga Ini tuh sebenernya bakal berpotensi Bahkan ada di nomor pertama Kalau dia tuh masih warah wiri stoknya Namun karena stoknya tuh bisa dikatakan udah susah untuk didapetin Sehingga gue tak taruh di nomor ketiga aja Itulah sedikit cerita dari Kariol Homesport Dan sekarang gue bakal next di nomor kedua Dan di nomor kedua ini adalah parfum yang sedikit Mengagetkan untuk kalian semua karena Kalau di kamera tuh warnanya jadi hitam Sehingga ini tuh bukan masuk dalam kategori blue fragrance Namun tetep gue masukin ini dalam list gue kali ini Karena menurut gue ini tuh dark blue Indigo Ini adalah La Coslom Intense Parfum itu adalah tipikal parfum yang sangat unik openingnya Sangat-sangat berbeda dengan blue fragrance yang ada sekarang ini Dan harganya tuh yang menurut gue worth the price Dilihat dari longevity-nya bagus Dari wanginya yang super mass appealing Namun unik gitu loh guys Ketika lo semprotin La Coslom Intense ini Ya lo bisa dapetin aroma yang fruity Lo bisa dapetin pineapple Ada juga watermelon Lo bisa dapetin sedikit citron Mandarin orange Hingga akhirnya dateng yang namanya Ginger Yang membuat parfum itu Ada kesan warmy Balmy gitu guys Sangat-sangat unik Dan gue rekomendasiin lo untuk cobain Parfum ini jika kalian belum coba Gue jamin guys Kalian gak bakal kecewa Tipe-tipe kayak gini tuh Tipe-tipe parfum yang emang disukai oleh cewek-cewek Sehingga Ya Sangat setali tiga uang Jika kalian emang suka dengan wangi parfum yang Bertahan lama Kalian nyaman pakenya Dan dapat komplimen dari cewek-cewek Gue rekomendasiin lo untuk cobain parfum ini La Coslom Intense Dan ini nomor kedua gue Dan sekarang gue bakal langsung next Di nomor pertama gue Dari top 6 Parfum blue fragrance Yang mempunyai aroma unik Dan gak seperti yang sudah-sudah Dan di nomor ke satu ini Ada parfum yang sangat gak disukai oleh bini gue Namun tetap gue taruh di nomor pertama Alasannya karena gue enjoy banget Dan alasan kedua karena Idung bini gue tuh salah Gue yakin banget Dia tuh salah Coba kalau gue belum ketemu sama dia Dan baru kenalan Gue yakin pasti dia bakal bilang Ini tuh wangi parfum yang enak Karena dia udah kenalan sama gue Udah nikah juga Udah punya enak satu So Idung dia jadi sedikit Bermasalah Ya tanpa berlama-lama lagi Ini adalah YSL Y Eau de parfum Walaupun banyak reviewer Yang mengkategorikan Ini tuh parfum yang Mirip Atau ada aroma Ambroxan Ambergris Yang pantas untuk dimasukkan Kedalam Blue Day Channel Dan Dior Sauvage Khususnya untuk Mindstreamnya Namun menurut gue Ini adalah Different take Dari Blue Day Channel Dan juga Sauvage Aromanya tuh gak ada Mirip-miripnya Sama sekali loh guys Fresh Green Apple Sage Spicy Sage Ginger Ada sedikit kesan Fruitiness Ini guys The best Menurut gue Jika kalian bosen Dengan yang namanya Blue Day Channel Dior Sauvage Dillon Blue Atlantic Apapun itu yang gue udah sebutin Tadi guys Kalian beli parfum ini Dijamin kalian bakal dapetin Scent yang baru Dan hidung kalian tuh Gak bakal bosen Apalagi gue bakal mention Untuk versi gue Hidung gue Ini adalah versi Desainernya dari Parfums De Marley Leighton Minus dari Kardamomnya Yang emang heavy Di Leighton Ini tuh Kalo bicara tentang Green Apple Mirip banget guys Untuk overall Performa aja juga Ini tuh parfum yang Gak mengecewakan Keren banget Dan bagi kalian yang penasaran Dengan full review Dari parfum ini Kalian bisa cek Nanti gue bakal taruh Di sini Tulis di kolom komen Jika kalian mempunyai Blue Fragrance Yang menurut kalian Unik Dan wajar Atau pantas Untuk masuk dalam list ini Yang gue gak mention Di video kali ini Dan akhirnya guys Terima kasih bagi kalian Yang udah nonton video gue Udah support gue selama ini Dan jangan lupa untuk Like Share dan juga comment Dan subscribe Ke channel baru gue Nanti gue bakal taruh Di kolom deskripsi Dan kita bakal ketemu Di next video Keep smelling good And ciao